Berdasarkan rekomendasi BNNP DKI Jakarta diperoleh hasil asesmen, bintang sinetron beda dari itu didiagnosa F15 atau gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan saat stimulan seperti sabu. Disebutkan, dia tak menggunakan sabu secara rutin, melainkan keadaan situasional. Sehingga ia didakwa 3 bulan rehabilitasi rawat jalan, dan seharusnya sudah melewati ponis rehabilitasi. Asalnya telah menjalani rehabilitasi sejak Juli 2021. Meski sedang menghadapi masalah hukum, dia Ramadhani tetap menjaga penampilannya. Di sidang perdanaannya, ia tampil bodis. Penampilan ibu tiga anak ini terlihat segar dengan gaya rambut terbarunya. Rambut panjangnya kini dipangkas menjadi seleher, dan tetap tertata rapi. Penampilan ia tak cuma anugen dengan gaya rambut terbarunya. Tubuhnya yang terlihat lebih berisi juga disorot. Sementara paduan busana berwarna hitam yang dikenakannya membuatnya sekilas disebut mirip selabriti Korea. Dan, ia menyempurnakan penampilannya dengan jam tangan mewah. Penampilan ia tersebut jauh berbeda saat dirinya dihadirkan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Juli. Kala itu, ia diungkap kehadapan publik sebagai tersangka penggunaan narkopak jenis sabu. Dan saat ini, jaksa penuntut umum mendakwa Nia dan Ardi dengan hukuman rehabilitasi rawat jalan di BNNP DKI Jakarta Selatan selama tiga bulan. Sementara, sang supir juga didakwa tiga bulan rehabilitasi rawat jalan. Majikan dan bawahan ini kompak mendapat hukuman yang sama karena didiagnosa mengalami F-15 atau gangguan sikis akibat penggunaan narkoba. Ketiganya, terbukti melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang 35 Slice 2009 tentang J.O. Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Nia dan supirnya ditangkap saat Trespol Despetro Jakarta Pusat di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada 7 Juli. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan sebuah alat isap. Sementara Ardi Bakri pada malam harinya langsung menyerahkan diri.